hai oke teman-teman jadi menindaklanjuti ah perbaikan kita sebelumnya ini jadi kita akan perbaikin sambungan dari perbaikan kita sebelumnya nih gambarnya membesar dan sepertinya melengkung untuk kasus gambar-gambar besar seperti ini yang perlu kali kita otoriti atau kita cek terutama tegangan bpc teman-teman kita nyalakan tv-nya nah ini normal ya 115 jadi untuk tegangan bpc aman jadi nggak perlu lagi kita cek di rangkaian feedback-nya untuk penstabil tegangan bpc karena tegangan bpc sudah ramal namun jika diukur tegangannya mungkin over sedikit over ya mungkin jadi 135 atau 140 maka kerusakannya bisa disebabkan di bagian rangkaian feedback nama bpc nya jadi kerusakannya seperti seperti ini yang perlu kali kita titik adalah di bagian rangkaian iu ini teman-temannya horizontal iu jadi langkahnya apa saja ikuti terus tutorialnya sampai habis untuk penyebab kerusakan seperti ini ini biasa disebabkan ada komponen di bagian rangkaian horizontal ini yang sudah kurang bagus ya teman-teman bisa jadi milar bisa jadi dilitan atau gulungan HSS nya ini bisa jadi IC iwin ya ya jadi yang mana menyebabnya kita akan teliti satu satu persatu itu yang pertama sekali kita curiga adalah gulungan HSS nya untuk mengetahuinya langkahnya adalah dengan melangsungkan sepertinya kita berhenti masanya kalau timah terlangsungkan 151 ini ada tiga buah rangkaian lelitan HSS nya ya jadi kita langsungkan 151 lalu kita akan lihat perubahan gambarnya jika gambarnya sama saja tidak ada membesar lagi maka kerusakannya ada pada lilitan tersebut namun jika kita langsungkan seperti ini gambarnya semakin besar maka lelitan HSS nya ini masih bagus ya oke kita tes hidupkan TV nya terang setuju nya R nya di pinggir ya teman-teman ingat lalu kita lepas dan kita hidupkan lagi ini akan masih sama berubah ya ya sudah agak ketengah sedikit menandakan lilitannya masih bagus oke teman-teman jadi kalau sudah kita langsungkan satu demi satu lilitan HSS nya ini dan ada respon di gambar semakin membesar itu artinya lilitannya masih dalam keadaan bagus maka langkah selanjutnya adalah cek milar atau kapasitor yang warnanya coklat kemerahan ini di bagian rangkaian horizontalnya ini kita cek masing-masing jika oke semua maka langkah selanjutnya adalah kita cek tegangan yang masuk ke dalam IC ewin ya itu tegangannya ada empat ini teman-teman kita pastikan dulu PCC nya perhatikan ya ini sedikit agak sulit nah seperti ini kelihatan ya ini pin nomor 8 ini adalah PCC sebesar 28 sampai mendekati 30 ya perhatikan ini 28,9 nah ini dia oke sisi nya oke kemudian e-out ini sekitaran 3 volt ya kalau kita lihat di data sheet nya 3,0 volt sepertinya naik ya 4,9 kalau dari data sheet nya kita lihat tadi 3,0 teman-teman ini 4,9 kemudian untuk pin FBP atau pin nomor 6 ini sekitar 2,8 ya ya 2,8 nah ini kosong teman-teman sepertinya ada yang nggak beres di sini tidak ada nolnya kemudian tuh u-innya 3,2 tapi 3,1 bisa teman-teman ya masih oke kita ulang FBP nya oke tetap nolnya 0,0 ini di pin FBP ini sepertinya ada masalah teman-teman seharusnya normalnya 2,8 volt sampai 3,2 volt ini jadi kita patut curiga ya di area FBP ini apakah IC nya atau kan rangkaian yang menuju ke pin FBP itu ya mungkin ada komponen yang sudah rusak atau lemah jadi langkah yang pertama untuk melihat rusakan apa saja di bagian IC ini ini kita amati terlebih dahulu teman-teman ya nah benar teman-teman setelah kita amati sebentar ini sepertinya ada dioda yang sudah kurang bagus ini dia diodanya dioda Jenner ini sepertinya retak teman-teman diodanya kita gunakan skala kali satu nah ruby merah dikutup kata udanya sudah tidak naik teman-teman ruby hitamnya dikutup anak udanya seharusnya kalau masih bagus naik ternyata sudah tidak naik teman-teman kemungkinan besar dioda ini yang menyebabkan dan IC ini jadi tidak bekerja ya sehingga gambar jadi kelebaran kita akan coba untuk memprogram IC ini apakah memang tidak berfungsi atau masih berfungsi ya kita akan lihat efek dari tegangan FBP ini yang tidak keluar ya kita akan lihat untuk masuk ke factory TV ini untuk merubah option EW nya kita siapkan remote teman-teman remote joker juga bisa atau universal masukkan kodenya 140 ya setelah sudah di reset remote yang disuaikan dengan merek TV nya maka akan kita gunakan untuk masuk ke factory nya yaitu tekan menu di remote tahan lalu tekan menu di TV seperti ini seperti ini menu di remote tahan tekan menu di TV nah langsung keluar setelah keluar tekan menu lagi di remote ya lalu cari ini dia IW kita akan reset-reset sedikit kita ganti-ganti option nya tidak ada respon ya tidak ada respon tapi kan di layar nggak ada respon nah itu disebabkan karena ICnya tadi tidak bekerja yang diakibatkan tegangan di pin FBP nya tadi tidak ada ya jadi ICO nya tidak bekerja nah kita lihat saja jodanya kita akan ganti dan kita lihat apakah ICO nya masih dalam keadaan baik atau juga ikut rusak diodanya sudah putus teman-teman ya jadi nanti kita akan ganti saja dengan diodagener in 4148 ya karena untuk tegangannya ini 2,8 diodagener in 4148 karena untuk ICO yang model TDA8145 biasanya kalau untuk di pin FBP nya ini menggunakan diodagener 4148 teman-teman kalau ini karena sudah putus kita nggak tahu ya kita akan masukkan saja diodagener in 4148 nah jadi ini diodagener ya in 4148 dan sudah setiap diodagener jadi ini diodagener kalau kita lihat kalau diodagener jadi kita akan masukkan akhir-akhir ini diodagener ini itu ini cuma ini semoga saja sama ya nah sudah selesai saatnya kita akan tes hidupkan tv nya kita lihat apakah dpnfbp nya sudah muncul kegangan 2,8 nya Oke kita hidupkan tv nya oke sudah keluar sekitar sekitar 33 volt ya 3,1 volt kita akan cek gambar kelihatan ya teman-teman sepertinya perbaikan kita sudah membuahkan hasil gambarnya sudah tidak melebar lagi ya ini tandanya pekerjaan kita sudah selesai kita akan coba tes untuk masuk ke factory lalu kita atur IW nya nah perhatikan gambarnya sudah membesar mengecil ya artinya IW nya sudah bekerja karena tekanan fbp nya tadi sudah hadir ya oke jadi demikianlah tutorial kita kali ini semoga saja bermanfaat dan jika kalian suka dengan video perbaikan dari saya ini silahkan like share dan subscribe dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati